Ledakan Dua kilatan petir ilahi lima warna menghantam celah di dalam formasi penjaga gunung pada saat yang bersamaan, menyebabkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Ada empat pembangkit tenaga listrik klan iblis di dekat celah tersebut, dan mereka akan memasuki sektesie melalui celah tersebut. Petir ilahi lima warna tiba-tiba menyambar dan membuat mereka lengah. Saat petir yang menyilaukan meledak, perisai kekuatan magis dari empat pembangkit tenaga listrik klan iblis langsung hancur. Tubuh daging dan darah mereka juga hancur oleh petir ilahi, berubah menjadi potongan-potongan hangus yang tak terhitung jumlahnya yang terciprat ke segala arah. Tentu saja, jiwa ilahi dari empat pembangkit tenaga listrik klan iblis tidak luput, dan mereka runtuh di bawah petir ilahi lima warna. Meskipun mereka adalah pembangkit tenaga listrik di alam kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat, mereka telah selamat dari beberapa kesengsaraan surgawi dan dapat menahan kekuatan petir ilahi. Namun kapan mereka pernah melihat petir ilahi dengan empat atribut? Terlebih lagi, petir ilahi lima warna juga mengandung api bintang ilahi. Itu adalah kekuatan ilahi yang tidak dapat ditahan oleh pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan. Empat pembangkit tenaga listrik klan iblis terbunuh di tempat, dan mereka berubah menjadi abu tanpa meninggalkan tulang apapun. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan delapan pembangkit tenaga listrik keras iblis lainnya menjadi pucat karena terkejut dan ngeri. Beberapa dari mereka baru saja masuk ke dalam arrai, dan beberapa berada di luar arrai. Tapi mereka semua menoleh dan melihat ke arah Jitiansing. Jitiansing menghilangkan keadaan tak kasat mata dan berdiri di langit malam, menatap mereka dengan wajah dingin. Melihat pemandangan ini, mata delapan pembangkit tenaga listrik klan iblis hampir keluar dari rongganya. Niat membunuh keluar dari tubuh mereka, dan mereka meraung kesedihan dan kemarahan. Bajingan, seseorang benar-benar menyerang kita secara diam-diam. Itu anak manusia, bunuh dia. Semuanya, jangan lengah, ayo bekerja sama untuk membunuhnya. Retil sialan, aku akan mengulitimu dan mencabut uratmu. Delapan pembangkit tenaga listrik klan iblis semuanya mengacungkan senjata mereka dan bergegas menuju Jitiansing tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Mereka memangkas cahaya pedang dan bayangan darah yang luar biasa. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menyilaukan, bayangan pedang, dan api darah menerangi separuh langit malam. Sosok Jitiansing juga tenggelam oleh segala macam kecemerlangan. Tapi dia tidak takut dan mengabaikan serangan delapan klan iblis. Ketika segala macam serangan sihir hendak mengenainya, tubuhnya menjadi hampir transparan dan mengjulang. Tanpa diragukan lagi, ini adalah teknik rahasia Chaotic Heaven. Dia sudah berubah menjadi seribuli langit dan bumi. Bang-bang-bang-bang. Lampu pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya, tapi semuanya hancur, berubah menjadi miliaran titik cahaya yang tersebar di langit malam. Jitiansing, sebaliknya, aman dan sehat. Dia mengangkat telapak tangannya lagi dan menembakkan dua lampu emas yang menyilaukan ke delapan pusat kekuatan di Menerace. Telapak naga langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan terkondensasi menjadi dua naga dewa emas sepanjang 10 ribu kaki. Mereka mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga dan menukik turun dari langit. Ekspresi delapan pembudidaya ras iblis berubah drastis. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka buru-buru menghindar ke segala arah. Ledakan, ledakan. Kedua naga emas itu jatuh dan menghantam kedua iblis itu di tempat, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga meledak. Kedua iblis yang terkena serangan itu tidak mampu melawan sama sekali. Tubuh mereka segera hancur. Jiwa mereka terbang keluar dan tanpa sadar melayang di langit malam. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa permukaan kedua bola cahaya ungu tua itu ditutupi dengan retakan. Meskipun mereka belum mati, jiwa mereka terluka parah dan mereka sudah koma. Sebelum pembudidaya ras iblis lainnya bisa menyelamatkan mereka, Jitiansing menembakkan dua petir dengan telapak tangannya dan menghantam dua bola cahaya ungu. Kabum! Kedua bola cahaya ungu itu pecah di tempat dan tersebar di langit malam. Pada titik ini, setengah dari dua belas pembangkit tenaga listrik di Menrace telah terbunuh dan hanya enam yang tersisa. Kenam pembudidaya ras iblis masih terguncang. Mereka tersebar di langit malam dan mengepung Jitiansing. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka menatap Jitiansing dengan hati-hati dan tidak berani bertindak gegabuh. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Jitiansing mengambil kesempatan ini untuk melihat ke puncak gunung untuk memeriksa situasi Sekte Sungai Barat. Penatua berjubah merah telah bergegas ke Sekte Sungai Barat dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Alun-alun dengan radius 10 mil telah menjadi medan pertempuran berdarah. Ratusan penjaga, murid, dan diaken Sekte Sungai Barat menyerang sesepuh berjubah merah itu dengan sekuat tenaga. Namun, tetua berjubah merah itu sangat kuat. Dia telah mencapai alam Marsial Sage dan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tidak peduli bagaimana orang-orang Sekte Sungai Barat menyerangnya, dia tetap aman dan sehat. Di sisi lain, dia bisa membunuh banyak penjaga dan murid dengan jentikan jarinya. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia memang seorang Marsial Sage elit. Aku ingin tahu Dimensage yang mana dia. Melihat tetua berjubah merah membunuh murid-murid Sekte Sungai Barat secara sembarangan, Sumo merasa cemas dan tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang kejam. Namun, jika dia ingin menghentikan tetua berjubah merah itu, dia harus terlebih dahulu berurusan dengan enam pembudidaya ras iblis di depannya. Pada saat ini, enam pembudidaya ras iblis telah mengatur diri mereka sendiri ke dalam formasi pertempuran. Dengan bantuan skill rahasia Dimensage, mereka melancarkan serangan bersama. Iblis Langit Enam Dao Enam pembudidaya ras iblis berdiri di posisi berbeda dan mengayunkan pedang dan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Tiga puluh enam pedang iblis cahaya ungu turun dari langit. Tiga puluh enam pedang iblis menerangi langit malam dan membentuk pola khusus yang mengandung kekuatan dan misteri besar. Melihat pemandangan ini, mata Jitiansing bersinar dingin. Mematahkan pedang matahari. Dia mengangkat telapak tangannya dan membentuk seni pedang dengan kedua tangannya. Dalam sekejap, dua belas pedang cahaya emas dilepaskan dan ditusuk ke enam pembudidaya ras iblis. Bam, bam, bam. Tiga puluh enam pedang iblis cahaya ungu menebasnya. Namun, tubuhnya transparan dan menyatu dengan langit dan bumi. Dalam sekejap mata, kekuatan pedang iblis telah dinetralkan dan dia tidak terluka. Dua belas pedang cahaya emas menembus blokade pedang iblis cahaya ungu dan menikam enam kultifator ras iblis. Enam kultifator Demon Rache dikirim terbang. Blood Light Silt dan Armor hancur dan darah Demon Rache berwarna ungu tua berceceran di sekujur tubuh mereka. Pembudaya ras iblis terbang dengan satu gerakan dan melukai mereka dengan parah. Dia mengambil kesempatan itu untuk menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh mereka semua. Pedang pembunuh jiwa. Dia meraung dengan marah. Cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya dan meletus dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Pedang emas roh primordial emas terbang dari atas kepalanya dan menuju langit malam. Itu menjadi pedang raksasa yang tingginya ribuan kaki. Di bawah kendalinya, pedang raksasa itu menebas langit malam dan menebas seorang kultifator ras iblis. Bang! Kultifator ras iblis tidak bisa mengelak tepat waktu dan segera ditebas menjadi dua oleh pedang raksasa. Dia menjerit menyayat hati. Pedang emas roh primordial menebas lagi. Jiwa kultifator ras iblis juga hancur dan diamati di tempat. Lima pembudidaya ras iblis lainnya sangat ketakutan. Mereka bergegas masuk ke dalam formasi gunung pelindung dengan putus asa dan memohon perlindungan dari tetua berjubah darah itu. Namun, Ji Tian Xing tahu apa yang akan dilakukan musuh. Dia telah mengendalikan pedang emas roh primordial untuk memblokir celah di arrai gunung pelindung. Mati! Dia meraung dengan niat membunuh dan mengendalikan pedang emas roh primordial untuk menebas lagi dan lagi. Segera, dia membunuh tiga pembudidaya di menerace lainnya. Hanya ada dua pembudidaya ras iblis yang tersisa. Melihat bahwa mereka tidak bisa melarikan diri ke dalam formasi gunung pelindung, mereka hanya bisa berbalik dan lari. Mereka tidak peduli dengan misi atau kehadiran tetua berjubah darah itu. Berlari untuk hidup mereka lebih penting. Ji Tian Xing segera mengejar mereka. Dia mengendalikan pedang emas roh primordial untuk mengejar mereka. Pada saat yang sama, tetua berjubah darah membunuh semua murid dan diaken di alun-alun dan menghancurkan setengah dari sekte sungai barat. 1922. Astaga! Ji Tian Xing melaju melintasi langit malam secepat kilat. Sepuluh mil di depannya, iblis berjubah hitam berlari menyelamatkan nyawanya. Memotong. Ji Tian Xing mengeluarkan raungan marah saat dia mengendalikan pedang emas sepanjang seribu kaki untuk menebas iblis itu. Pedang emas roh primordial menembus langit malam seperti seberkas cahaya keemasan dan menghantam seperti petir. Bam! Dengan ledakan yang tumpul, iblis itu terkena pedang emas roh primordial. Tubuhnya meledak berkeping-keping dan darah iblis berceceran di mana-mana. Ahli iblis lainnya tewas di bawah pedang Ji Tian Xing. Satu-satunya ahli iblis yang tersisa merasa takut. Dia menggunakan keterampilan rahasia terlarang dan berubah menjadi seberkas cahaya darah untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, tetua berjubah darah telah menyusul Ji Tian Xing. Jarak mereka seribu kaki. Bajingan kecil, kamu pantas mati. Orang tua berjubah darah itu mengeluarkan raungan seperti harimau saat dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan dua aliran cahaya berwarna merah darah. Seperti dua air terjun, mereka merobek langit malam dan menghantam Ji Tian Xing dengan ganas. Ji Tian Xing merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan berbalik menghadap musuh. Tubuh Dharma Langit dan Bumi. Dia meraung dan menggunakan keterampilan pamungkas tubuh Dharma Langit dan Bumi. Tubuhnya menjadi transparan dan buram serta menyatu dengan Langit dan Bumi. Namun meski begitu, dua garis cahaya merah darah masih mengenai dirinya, menyebabkan dua ledakan teredam terdengar. Bam, bam! Tubuh Ji Tian Xing bersinar dengan cahaya kemasan dan berubah puluhan kali. Pada saat yang sama, tanah dalam radius 200 mil diam-diam amruk. Dua gunung di dekatnya juga runtuh tanpa suara, berubah menjadi debuta berujung yang berserakan di tanah. Jelas sekali, kekuatan pancaran cahaya merah darah dari tetua berjubah darah telah diserap oleh Langit dan Bumi. Pemandangan aneh itu mengejutkan tetua berjubah darah itu. Matanya membelalak tak percaya. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tian Xing dengan tegas melancarkan serangan balik. Guntur ilahi lima warna. Dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya dan menembakkan dua pilar petir berwarna-warni ke arah tetua berjubah darah. Kedua petir itu memiliki panjang puluhan kaki dan berisi empat atribut berbeda yaitu petir dan api bintang ilahi. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Orang tua berjubah merah itu segera bereaksi dan sosoknya melintas seribu kaki ke samping menghindari pilar petir. Namun, petir ilahi lima warna lainnya masih menyerangnya, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Ledakan. Petir ilahi lima warna meledak. Petir dahsyat dan api ilahi dari bintang melilit tubuh sesepuh berjubah darah itu. Dia adalah penguasa Iblis Dao dan telah menguasai ratusan teknik rahasia Iblis Dao. Dia memiliki kekuatan dan kemampuan ilahi untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia hampir abadi. Namun meski begitu, dia masih takut dengan petir yang-yang ekstrim dan api bintang ilahi yang menakutkan. Kresek, krek, serangkaian ledakan menggelegar terdengar, dan tubuh lelaki tua berjubah darah itu bergetar hebat. Namun, setelah beberapa nafas, dia mengedarkan energinya untuk membubarkan petir dan menggunakan kabut hitam untuk memadamkan api bintang ilahi. Segera, dia kembali normal. Lapisan cahaya berdarah kabur melintas di sekujur tubuhnya, dan luka hangus di tubuhnya dengan cepat sembuh. Dia berdiri di langit malam, menatap Jitian Xing, dan tubuhnya dikelilingi oleh niat membunuh yang tinggi. Nak, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu bisa mengendalikan empat jenis petir dan api bintang ilahi. Orang tua berjubah darah itu memang ketakutan. Dia memandang Jitian Xing dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimanapun, petir sangat efektif melawan iblis dao, begitu pula bintang api ilahi. Untungnya, dia adalah orang suci iblis, monster tua yang telah berkultivasi selama 2000 tahun, dan menguasai teknik rahasia Xuan Yin yang kuat. Begitulah cara dia berhasil bertahan hidup. Jika itu adalah ahli iblis dao lainnya, dia pasti langsung terbunuh oleh petir. Jitian Xing memandang lelaki tua berjubah darah itu dengan acuh-ta'acuh dan bertanya dengan dingin, Orang tua, kamu termasuk salah satu dari empat setan besar. Yang mana, orang tua berjubah darah itu mengerutkan kening dan mencibir dengan ketakutan, hahaha. Saya pikir kamu cukup cakap dan berpengetahuan. Aku tidak menyangka kamu bahkan tidak mengetahui namaku. Kamu begitu bodoh sehingga itu menggelikan. Dengarkan baik-baik, saya adalah orang suci iblis keempat, Patriark Sue Pau. Pada titik ini, jubah Patriark Sue Pau menghilang ke udara, memperlihatkan wajah tua keriput dan kasar yang tampak seperti kulit pohon. Di wajah tuanya yang gelap dan kurus, ada mulut lebar berwarna merah darah dan sepasang mata merah yang semerah api. Rambut ungu tua panjangnya, dikelilingi oleh api ungu misterius, tergerai keriting di bahunya. Aura brutal, haus darah, dan mendominasi keluar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Dia menatap Jitiansing dengan arogan dan berteriak dengan suara yang dalam, bajingan kecil, kesalahan terbesar yang kamu buat dalam hidupmu adalah tidak muncul malam ini. Beritahu saya nama anda, saya tidak membunuh orang tanpa nama. Jitiansing mengangkat alisnya dan menatapnya dengan tatapan main-main. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran mengejek. Apakah kamu benar-benar ingin tahu namaku? Hahaha, apakah kamu takut? Patriark Sue Pau mencibir. Pengecut, kamu bahkan tidak berani memberitahuku namamu. Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan membunuhmu. Jitiansing mencibir. Kalau begitu dengarkan baik-baik, nama keluarga saya adalah Ji, dan nama saya adalah Ayah Gadvin. Bagaimana bisa ada nama yang begitu panjang? Sang Gadvin. Patriark Sue Pau mendengarkan dengan cermat dan bergumam pada dirinya sendiri dalam kebingungan. Dia baru menyadarinya di tengah jalan dan menjadi marah. Bajingan kecil, kamu pasti bosan hidup. Jitiansing tidak terburu-buru dan dengan senang hati mengulur waktu. Dia melanjutkan, Patriark Sue Pau, kamu adalah salah satu dari empat iblis besar dan antek leluhur Gadvin. Kamu bisa dianggap sebagai tokoh besar dalam diabolisme. Namun, Anda tidak tahu siapa musuh bebuyutan leluhur Gadvin. Saya berdiri tepat di depan Anda, dan Anda bahkan tidak tahu siapa saya. Anda pasti buta. Patriark Sue Pau dimarahi dengan buruk. Dia sangat marah hingga dia gemetar dan menatap Jitiansing dengan api di matanya. Namun, pada akhirnya dia menahan amarahnya. Dia tahu bahwa Jitiansing menyiratkan sesuatu. Musuh leluhur Gadvin. Nama keluargamu adalah Ji. Mata Patriark Sue Pau melebar, tetapi pupil matanya perlahan menyempit. Dia menatap Jitiansing dengan tatapan tajam. Jantung Patriark Sue Pau berdebar-debar. Seluruh tubuhnya gemetar dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kamu adalah Jitiansing. Kamu adalah Jitiansing terkutuk itu. Pantas saja. Pantas saja penampilanmu mirip sekali dengan potret itu. Anda memiliki keterampilan yang sangat kuat di usia muda. Patriark Sue Pau akhirnya menebak identitas Jitiansing. Dia begitu gembira hingga dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku telah mencarimu kemana-mana, hanya untuk menemukanmu hanya karena keberuntungan. Saya datang jauh-jauh ke pegunungan pilar surga dan membantai lima kota. Saya membunuh ratusan ribu serangga hanya untuk memancing Anda keluar. Aku tidak menyangka kamu akan langsung masuk ke dalam perangkapku bahkan sebelum aku pergi ke pegunungan pilar surga untuk mencarimu. Dasar bajingan kecil, kamu benar-benar ingin mati. Hahaha. Setelah memastikan identitas Jitiansing, Patriark Sue Pau menyadari. Dia tidak lagi menyembunyikannya dan mengungkapkan kebenaran tanpa ragu untuk mengungkapkan kegembiraan di hatinya. 1923. Patriark Sue Pau tertawa dengan arogan. Jitiansing memandangnya dengan tenang. Matanya dingin dan acuh tak acuh. Patriark Sue Pau yakin dia akan menang. Dia memandangnya seolah sedang melihat orang mati. Jitiansing juga sama. Dia memandang Patriark Sue Pau seolah sedang melihat mayat. Di matanya, Patriark Sue Pau pasti akan mati. Setelah kamu selesai tertawa, aku akan mengirimmu pergi. Jitiansing berkata sambil menggunakan teknik rahasia untuk menyerang Patriark Sue Pau. Pedang suci macan putih. Api emas melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat bergabung dengan pedang emas roh primordial, membuat pedang emas itu semakin mempesona. Aduh. Pedang emas raksasa, yang tingginya ribuan kaki, menebas Patriark Sue Pau dengan api emas yang ganas dan bayangan harimau putih besar. Sebelum pedang itu tiba, niat pedang yang tak terlihat telah mengunci Patriark Sue Pau, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Kekuatan besar yang tampaknya menekan dunia datang dari segala arah dan menyelimuti Patriark Sue Pau. Seolah-olah dia berada dalam rawa. Dia berjuang tetapi tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa menyaksikan pedang emas menebas kepalanya. Pada saat kritis ini, tawanya yang liar tiba-tiba berhenti. Dia dengan cepat melakukan serangan balik. Dua bola api berdarah menyala di telapak tangannya, dan dua palu tulang putih muncul dari udara tipis. Kedua palu itu panjangnya tiga kaki dan terbuat dari tulang putih yang tidak diketahui. Mereka memiliki aura jahat dan memancarkan aura berdarah. Inilah senjata yang membuat Patriark Sue Pau terkenal. Itu adalah harta karun Dharma Iblis tingkat suci, palu sungai darah. Dikatakan bahwa kedua palu sungai darah itu bukan dibuat oleh Patriark Sue Pau, tetapi berasal dari zaman kuno. Perang para dewa kuno 30 ribu tahun yang lalu menyebabkan para dewa jatuh. Dunia berlumuran darah, dan ratusan ras musnah. Banyak dewa iblis yang membantai ratusan juta nyawa, menyebabkan sungai darah mengalir di tanah. Pegunungan tulang putih ada di mana-mana. Setelah ratusan tahun, sungai darah dan gunungan tulang putih berangsur-angsur menghilang. Kebencian ratusan juta nyawa juga berangsur-angsur hilang. Di lubang pembuangan tempat ratusan juta mayat dikuburkan, sepasang palu berkilau seperti batu giyok muncul. Sepasang palu perang giyok putih yang mempesona ini sebenarnya terbentuk secara alami dari ribuan mayat dan sungai darah. Itu tentu saja adalah artefak iblis tingkat suci. Ketika Blood River Warhammer menyembunyikan auranya, itu tampak tidak berbahaya, seperti harta ajaib dari sekte Swan Man. Namun, ketika makhluk hidup dan seniman bela diri mendekatinya, ia akan membunuh mereka secara diam-diam. Jiwa dan daging mereka juga akan terserap olehnya dan berubah menjadi tumpukan tulang. Hanya iblis yang telah mencapai Saint Realm yang bisa menggunakan sepasang palu ini. Selama puluhan ribu tahun, sepasang Blood River Warhammer ini telah terlempar ke seluruh benua Senwu, jatuh ke tangan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Baru delapan ratus tahun yang lalu Patriark Sweepau memperoleh sepasang palu ini. Namun, sejak itu, keterampilannya meningkat pesat. Dia mengandalkan Blood River Warhammer untuk mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya dan membantai jutaan makhluk hidup. Sungai Darah 10.000 Li Suara Patriark Sweepau sekeras bel. Tubuhnya dan palu perangnya mengembang dengan hebat, berubah menjadi raksasa yang tingginya ratusan meter. Dia mengacungkan sepasang palu perang sungai darah miliknya, memenuhi langit dengan cahaya berdarah saat mereka dengan kejam menghantam pedang suci macan putih. Ledakan. Pedang emas raksasa dan palu perang tulang putih bertabrakan dengan keras, menghasilkan suara yang menggemparkan bumi yang bergema dengan keras di langit malam. Pada saat itu, cahaya kemasan memancar ke segala arah, dan cahaya berdarah berputar di udara. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar seperti riak, menyapu langit malam sejauh ratusan kilometer. Pedang emas roh primordial setinggi seribu meter hancur di tempat, berubah menjadi jutaan pecahan emas yang tersebar di langit malam. Pedang emas sepanjang satu meter terbang, meledak dengan cahaya kemasan sebelum jatuh tanpa daya. Sosok Jitiansing juga terlempar keluar dari pecahan emas dan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Auranya agak kacau, dan kesadarannya agak kabur. Bagaimanapun juga, dia telah menyatu dengan pedang emas roh primordial dan bertarung langsung dengan Blood River Warhammer. Meskipun kekuatannya sebanding dengan Martial Saint setengah langkah, Blood River Warhammer adalah harta karun tingkat Saint, dan Patriarch Sweepau juga merupakan pembangkit tenaga listrik Martial Saint. Masih ada kesenjangan besar antara Martial Saint setengah langkah dan Martial Saint sejati. Karena itu, dia terluka oleh Blood River Warhammer. Organ dalamnya telah rusak parah, dan kesadarannya tenggelam dalam keadaan pusing. Sebagai perbandingan, nasib Patriarch Sweepau jauh lebih baik. Dia juga telah dikirim terbang oleh kekuatan kekerasan, dan sepasang Blood River Warhammer miliknya bersinar dengan cahaya berdarah. Namun, dia hanya menderita beberapa luka ringan, dan auranya agak kacau. Setelah mundur sejauh 5 kilometer, dia segera menstabilkan dirinya dan mengayunkan Blood River Warhammer ke arah Jitiansing. Jitiansing, waktu kematianmu telah tiba. Selama aku membunuhmu, aku akan menerima pengakuan dan warisan Dewa Iblis, dan aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam ilahi. Demi jalanku untuk menjadi alam ilahi, kamu akan mati dengan patuh. Patriarch Sweepau meraum dengan wajah galak, dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Dia memegang Blood River Warhammer dan menghantamkannya ke arah Jitiansing. Saat ini, Jitiansing baru saja pulih dari rasa pusingnya. Pedang emas roh primordial sepanjang 1 meter juga telah mengembun menjadi seukuran jarum sulaman, dan mengebor kembali ke kepalanya. Saat dia hendak terbang kembali ke langit malam, dia melihat Patriarch Sweepau menerkam ke arahnya. Dua palu perang tulang putih besar mengeluarkan cahaya berdarah yang menyilaukan, dan menghantam dengan kekuatan destruktif. Sebuah kekuatan tak kasat mata melingkari Jitiansing seperti kepompong, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri. Dia akan terkena Blood River Warhammer, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, pada saat kritis ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di langit malam 100 mil ke arah timur, raungan kemarahan yang bisa menembus emas dan memecahkan batu tiba-tiba terdengar. Iblis, kamu mendekati kematian. Saat raungan kemarahan terdengar, enam cahaya keemasan menyilaukan muncul di langit malam dan menusuk ke arah Patriarch Sweepau. Itu adalah enam cahaya pedang emas yang menyilaukan, seperti kilat yang membelah langit malam, seperti meteor yang melesat melintasi langit. Lampu pedang itu menyilaukan dan kuat. Patriarch Sweepau melirik ke samping dan melihat enam lampu pedang masih berjarak 100 kilometer, jadi dia mengabaikannya. Dia mengira cahaya pedang hanya akan tiba ketika dia menghancurkan Jitian Singh sampai mati dengan kedua palunya. Pada saat itu, dia akan punya cukup waktu untuk menghindari cahaya pedang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaannya? Wuss! Enam lampu pedang emas anehnya menghilang di langit malam, melintasi langit malam, dan muncul di belakang Patriarch Sweepau. Sebelum Blue Trevor Warhammer mengenai Jitian Singh, enam lampu pedang menusuk Patriarch Sweepau. Bang 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 bang! Serangkaian suara teredam meledak, dan cahaya kemasan bermekaran, menerangi langit malam. Tubuh Patriarch Sweepau setinggi 300 meter tertusuk oleh enam lampu pedang, dan darah iblisnya berceceran di mana-mana. Dampak kekerasan itu menghempaskannya, dan sepasang Blue Trevor Warhammer serbang keluar dari tangannya. Rasa sakit yang menyayat hati membuatnya mengejang, dan wajahnya berkerut. Namun, di dalam hatinya, dia bahkan lebih terkejut. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa teknik pedangnya benar-benar mampu melukainya dari jarak beberapa ratus kilometer. Pada saat yang sama, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di langit malam dekat Jitian Singh. Aduh! Cahaya kemasan menyilaukan menyala dan terbang keluar dari lubang, mendarat di samping Jitian Singh. 1924. Ria tua berambut putih dengan alis putih ini mengenakan jubah tau kuning dan memegang kocokan ekor kuda emas. Tubuhnya tinggi, wajahnya agung, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura keagungan. Di depannya, Patriark Sue Pau tampak lebih menjijikkan, dan auranya suram dan kejam. Tidak diragukan lagi, penganut tau berjubah kuning ini adalah Huang Long. Tuan, murid ini datang terlambat untuk menyelamatkanmu, mohon maafkan saya. Pendeta tau Huang Long mendarat di samping Jitian Singh dan melihat luka-lukanya dengan penuh perhatian. Dia buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Jitian Singh telah menyesuaikan sirkulasi kinya dan menghaluskan mana yang bergejolak. Dia menoleh untuk melihat Huang Long Daoist, dan senyum puas muncul di wajahnya. Dia menganggup dan berkata, Aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Baru satu jam berlalu sejak dia mengirimkan slip diok itu. Tauis Huang Long telah melintasi lebih dari 30 ribu mil dalam waktu singkat dan tiba di Sektesie tepat waktu. Ini sungguh kecepatan yang luar biasa. Tauis Huang Long dipuji, tapi dia tidak senang sama sekali. Dia berkata dengan sedikit malu, Saya telah mengecewakan Anda, Guru. Saya memecahkan kekosongan ketika saya menerima pesan tersebut. Saya hampir terlambat. Kamu tidak terlambat. Jitian Sing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkomentar, Tampaknya sutra hati pengendalian pedangmu telah dikembangkan dengan sempurna. Mendobrak kehampaan, menyembunyikan pedang di kekosongan, dan 16 pedang ilahi bukanlah masalah. Ya, Tauis Huang Long menganggup dan menatap dingin ke arah Patriark Suepao. Dia berkata dengan suara yang dalam, Guru, tolong bantu saya, saya akan mengurus iblis ini. Pendeta Tau Huang Long melihat Jitian Sing terluka, dan jelas ingin dia mengambil kesempatan untuk menyembuhkan. Namun, untuk menyelamatkan muka tuannya, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang, jadi dia mengubah kata-katanya. Jitian Sing tersenyum dan mengangguk. Dia memperingatkan, iblis ini adalah Patriark Suepao, yang terakhir dari empat orang suci iblis. Hati-hati dengan palu sungai darah di tangannya. Tauis Huang Long menangkupkan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan terbang menuju leluhur Suepao dengan kocokan ekor kuda. Leluhur Suepao, dasar bajingan tua terkutuk, beraninya kamu datang ke pegunungan pilar surga untuk menimbulkan masalah lagi. Kamu beruntung pedangku tidak memotong cakarmu terakhir kali. Anda tidak akan seberuntung itu malam ini. Rambut putih Tauis Huang Long berkibar tertiup angin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar kata-katanya, Jitian Sing akhirnya mengerti bahwa ahli klan iblis yang menyerang pegunungan pilar surga setengah tahun lalu dipimpin oleh leluhur Suepao. Tentu saja, Patriark Suepao mengenal Tauis Huang Long. Dia menatapnya dengan dingin dan mencibir, Tauis tua Huang Long, aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan padaku. Saat itu, di pilar pegunungan surga aku terkena pedangmu karena kamu memiliki keunggulan geografis. Tapi malam ini, jangan pernah berpikir untuk melukai sehelai rambut pun di kepala lelaki tua ini. Dan tempat ini akan menjadi kuburanmu. Pendeta Tau Huang Long mengelus janggutnya dan mencibir dengan nada menghina, Kamu, iblis tingkat rendah. Beraninya kamu membalasku. Aku baru saja akan membalas dendam padamu. Karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, aku akan mengabulkan permintaanmu. Begitu dia selesai berbicara, Tau Huang Long membuat mantra dengan tangan kirinya dan mengguncang kocokan ekor kuda emas di tangan kanannya. Lalu, cahaya kemasan tersebar di seluruh langit. Hantu cahaya mengalir. Kocokan ekor kuda emas gelap terbuat dari ribuan benang emas. Setelah menyebar, ia meledak menjadi cahaya kemasan seperti kembang api. Ribuan cahaya kemasan seperti benang emas tersebar dan dengan cepat terkondensasi menjadi ratusan pancaran pedang. Mereka menusuk ke arah Patriark Sweepau seperti hujan anak panah. Sebaliknya, dia tertawa liar dan melambaikan sepasang palu perang tulang putih untuk menghancurkan pancaran pedang di langit. Naga darah langit. Dua pancaran darah yang menyilaukan keluar dari dua palu perang tulang putih dan terkondensasi menjadi dua naga darah yang panjangnya ribuan kaki. Mereka bergegas menuju Daois Huang Long. Bang, 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 Bang. Ratusan pancaran pedang emas bertabrakan dengan dua naga darah. Serangkaian suara keras bergema di langit malam. Cahaya pedang itu hancur dan kedua naga darah itu roboh di tempat. Kedua belah pihak berimbang dalam pertukaran pukulan pertama. Tidak ada pihak yang lebih unggul. Namun, Daois Huang Long punya rencana cadangan. Dia mengayunkan kocokan ekor kudanya lagi dan membuat segel mantra misterius. Tidak ada cahaya kemasan atau pancaran pedang yang menyilaukan. Namun, langit malam dalam jarak 100 mil tampak membeku. Keadaannya benar-benar hening. Sesaat kemudian, lebih dari selusin sinar cahaya tiba-tiba menyala di langit yang gelap gulita dan jatuh seperti meteor. Enam belas lampu emas datang begitu cepat hingga mendarat di atas kepala Patriark Sue Pao dalam sekejap mata. Baru setelah itu dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah enam belas pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Masing-masing pedang raksasa itu megah dan memancarkan aura yang mendominasi. Mereka sepertinya melambangkan kebenaran langit dan bumi serta kecemerlangan matahari dan bulan. Enam belas pedang raksasa menyerang pada saat bersamaan. Seolah-olah langit dan bumi sedang menghukumnya dan para dewa melampiaskan murka mereka. Ekspresi Patriark Sue Pao berubah. Dia berkata dengan suara rendah, Daoistua sialan itu. Ini adalah pedang tersembunyi yang kekosongan lagi. Pada saat kritis, dia dengan cepat mengaktifkan sepotong cangkang di dadanya. Itu menyala dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Itu adalah cangkang kura-kura berwarna hitam dan ungu. Itu ditutupi dengan pola kuno dan pola setan yang aneh. Ini adalah harta sihir pelindung Patriark Sue Pao. Itu juga merupakan senjata suci. Konon pada zaman dahulu, ada kura-kura hitam, kura-kura hitam. Ia berperang melawan dewa iblis kuno untuk melindungi rakyatnya. Pada akhirnya, beberapa dewa iblis kuno bekerja sama untuk membunuh kura-kura hitam, kura-kura hitam. Mereka menghancurkannya hingga berkeping-keping dan membantai jutaan orang. Hanya cangkang pecah ini yang bertahan. Namun, itu juga terkontaminasi oleh aura iblis yang tak ada habisnya. Ia dipelihara dalam darah manusia selama ratusan tahun dan berubah menjadi makhluk iblis yang jahat. Ribuan tahun yang lalu, leluhur iblis memperoleh cangkang ini. Dia mengumpulkan kekuatan tiga orang suci iblis besar dan menyempurnakannya menjadi harta ajaib dari dimendau. Dia menamakannya disiblis kura-kura hitam. Setelah beberapa generasi, disiblis kura-kura hitam ini diperoleh oleh Patriark Suepao. Itu menjadi salah satu harta ajaibnya yang paling berharga. Kura-kura hitam kembali ke surga, sembilan mantra esoterik setan surgawi. Bunuh orang-orang dan ciptakan lautan darah yang tak ada habisnya. Patriark Suepao meraung keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Black Tortoise Demonic Dis. Itu berubah menjadi dinding hitam dan ungu di atas kepalanya. Bang, bang, bang. Enam belas pedang emas terbanting ke bawah dan dua belas di antaranya mengenai Black Tortoise Demonic Dis menyebabkan ledakan keras. Namun, Taoise Huanglong mengayunkan kocokan ekor kudanya dan mengendalikan empat pedang emas. Mereka mengubah lintasan serangan dan menyerang Patriark Suepao dari samping. Bang, 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 bang. Patriark Suepao dikirim terbang oleh pedang raksasa. Darah berceceran di sekujur tubuhnya. Sialan kamu, bajingan tua. Kamu sudah mati. Patriark Suepao mengutup dengan marah. Dia mengendalikan cakram iblis kura-kura hitam untuk melindungi dirinya sendiri dan mengayunkan palu perang tulang putih ke arah Taoise Huanglong. Taoise Huanglong berdiri di langit malam dengan tatapan mematikan. Dia terus mengayunkan kocokan ekor kuda dan merapal mantra. Dia mengendalikan enam belas pedang raksasa dengan pikiran ilahinya. Di bawah kendalinya, enam belas pedang raksasa Kenshin muncul dan menghilang. Mereka menghilang dan muncul di belakang Patriark Suepao dari waktu ke waktu, diam-diam menyerangnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi langit malam, membuat reruntuhannya seterang siang hari. 1925. Taoise Huanglong dan Patriark Suepao bertarung sengit di langit malam. Pertarungan mereka begitu intens hingga menggemparkan dunia. Setelah seratus napas waktu, keduanya telah bertukar lebih dari seratus gerakan, namun masih belum ada pemenang yang jelas. Namun, Taoise Huanglong tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, Patriark Suepao memiliki lebih dari sepuluh lubang dan luka berdarah di tubuhnya. Ji Tianxing telah mengawasi dari jauh dan diam-diam merawat lukanya. Setelah mengamati selama seratus napas waktu, dia sudah mengetahui bahwa kekuatan Taoise Huanglong sedikit lebih baik daripada kekuatan Patriark Suepao. Terutama, Taoise Huanglong telah mengembangkan sutra hati ilmu pedang ke tingkat yang lebih tinggi setelah menerima bimbingannya. Dia sudah bisa mengendalikan 16 pedang. Ini telah menggandakan kekuatan tempur Taoise Huanglong. Jika Patriark Suepao tidak memiliki lempeng iblis kura-kura hitam dan palu perang tulang putih, penganut Tao Huanglong pasti sudah memotongnya menjadi beberapa bagian dengan ilmu pedangnya. Tentu saja, Taoise Huanglong berada di atas angin dan menekan Patriark Suepao. Patriark Suepao terpaksa mundur. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia mengutup dengan marah, Tao tua Huanglong, dasar orang tua sialan, bagaimana mungkin kamu? Bagaimana kamu bisa meningkatkan ilmu pedangmu dalam waktu sesingkat itu? Dia ingat dengan jelas bahwa ketika mereka menyerang gunung Tianzu setengah tahun yang lalu, Taoise Huanglong hanya bisa mengendalikan sembilan pedang. Sekarang, Taoise Huanglong dapat mengendalikan enam belas pedang, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Tingkat perubahan dan peningkatan ini sangat jarang terjadi pada ahli Marsial Sain. Taoise Huanglong tertawa bangga dan berkata, Blue Demon, apakah kamu takut sekarang? Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Tadi kubilang aku pasti akan membunuhmu di sini malam ini. Ayo, cicipi Voito San Suot skill milikku. Saat dia berbicara, Taoise Huanglong meletakkan kocokan ekor kudanya di belakang punggungnya. Tangannya dicubit dengan mantra pedang, dan dia menari di langit malam. Dia menggunakan 10.000 langkah kekosongan ciptaan dan melakukan mantra pedang misterius dengan kedua tangannya, mengendalikan kekuatan langit dan bumi dalam jarak beberapa ratus mil. Seketika, ruang sekitar 200 mil disegel, seolah-olah semuanya membeku. Di langit malam di segala arah, titik cahaya lima warna yang pekat tiba-tiba menyala. Ada cahaya keemasan yang menyilaukan, cahaya putih misterius, api yang berkobar, dan cahaya biru tua. Menginjak bintang, memuja bintang dengan pedangku, membimbing bintang kebulan, akulah Wan Siang. 10.000 pedang kekosongan, bunuh. Taoise Huanglong meraung dan melambaikan tangan kanannya dengan keras. Titik cahaya lima warna di segala arah tiba-tiba terkondensasi menjadi puluhan ribu lampu pedang lima warna. Mereka melesat keluar dari kehampaan dan menusuk ke arah Patriark Sweepao. Desir, desir. Seketika, area dalam radius 200 mil berubah menjadi dunia cahaya pedang lima warna. Masing-masing lampu pedang memiliki panjang ratusan meter. Mereka sangat kuat dan misterius. Puluhan ribu lampu pedang saling bersilangan, membentuk jaring pedang yang menutupi langit. Sosok leluhur Sweepao langsung tenggelam. Patriark Sweepao tidak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Dia hanya bisa mengandalkan perlindungan Black Tortoise Demonic Dis dan Mana Shield. Pada saat yang sama, dia melambaikan palu perang tulang putih dengan ganas, mengeluarkan cahaya berdarah yang menutupi langit untuk bertemu dengan cahaya pedang. Bang! 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 Suara tabrakan yang memekakan telinga dan suara ledakan yang tumpul terus meledak di langit malam. Serangan balik sengit dari Patriark Sweepao menghancurkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah cahaya pedang yang hancur itu menghilang, cahaya pedang baru akan muncul di langit malam. Dia bisa memblokir 80 hingga 90 persen lampu pedang, tapi tidak dapat dihindari bahwa dia akan tertusuk oleh sejumlah kecil lampu pedang. Mana sil terus hancur, dan Black Tortoise Demonic dis tidak bisa melindunginya dari semua sisi. Dalam sekejap mata, dia tertusuk oleh cahaya pedang dan seluruh tubuhnya berdarah. Dia berteriak kesakitan. Ah! Ah! Semakin banyak penderitaan yang diteriakan Patriark Sweepao, semakin bersemangat Daois Huanglong. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan formasi pedang dan bersumpah untuk memotong Patriark Sweepao menjadi beberapa bagian. Namun, Ji Tianxing sedang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari situ. Dia menganggup dengan ekspresi puas dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Stellar Sword Codex yang saya tinggalkan mencakup sutra hati pengguna pedang, demi Dewa dan Naga, dan formasi pedang universal. Huanglong tidak mengecewakanku. Dia benar-benar menggabungkan teknik penggunaan pedang dan formasi pedang universal untuk menciptakan Void Toh San Sword Kill. Sangat disayangkan inti dari skill rahasia ini masih berupa formasi pedang. Ia tidak bisa menyatu dengan langit dan bumi, jadi levelnya masih lebih rendah. Jika Huanglong dapat menggunakan formasi pedang untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dalam jarak seribu mil, dia dapat dengan mudah membunuh seorang ahli Marsial Sage. Ji Tianxing merenung dalam diam saat banyak ide terlintas di benaknya. Setelah beberapa saat, sebuah ide terlintas di benaknya dan dia langsung mendapat ide. Oleh karena itu, dia mengirimkan transmisi suara ke Huanglong Daois dan berkata, Huanglong, kamu dapat meningkatkan Void Toh San Sword Kill. Mendengar ini, mata Daois Huanglong membelalak sebagai antisipasi. Tuhan, tolong ajari saya. Perhatikan baik-baik, Ji Tianxing berteriak dan segera menggunakan keterampilan rahasia bola armilari untuk menggabungkan dirinya dengan langit dan bumi dalam jarak seribu mil. Astaga! Tubuhnya menjadi transparan dan lenyap seluruhnya ke langit dan bumi dalam jarak seribu mil. Pada saat berikutnya, dia mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dalam jarak seribu mil untuk membentuk kekuatan ilahi yang agung dan memasukkannya ke dalam formasi pedang universal. Seketika, tubuh Taois Huanglong bergetar dan matanya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan puluhan ribu pedang cahaya di langit malam meningkat dua kali lipat dan cahayanya menjadi lebih menyilaukan. Huanglong, ingat gerakan ini. Suara Ji Tianxing bergema di langit. Suara itu datang dari segala arah seolah langit dan bumi sedang berbicara. Tidak ada yang tahu sumbernya. Segera setelah itu, puluhan ribu pedang cahaya di langit berkumpul dan membentuk 81 pedang besar. Setiap pedang besar memiliki panjang ribuan kaki. Itu seperti pedang dewa. Mereka suci dan mempesona serta dapat menghancurkan langit dan bumi. Memotong. Bersamaan dengan raungan yang sangat keras, 81 pedang ilahi menebas ke arah leluhur Sue Pao dari segala arah. Wajah leluhur Sue Pao segera berubah menjadi sangat jelek, memperlihatkan ekspresi ngeri. Kekuatan pedang ilahi yang mengerikan membuatnya merasakan aura kematian. Dia ingin berteleportasi, tetapi langit dan bumi dalam jarak seribu mil disegel dan ditekan. Dia tidak bisa bergerak. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa bukan 81 pedang ilahi seluruh langit dan bumi. Pada saat hidup dan mati, dia hanya bisa bersembunyi di bawah lempeng iblis kura-kura hitam dan menggunakan palu perang tulang putih untuk menghadang di depannya. Ledakan, 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 81 pedang ilahi menghantam leluhur Sue Pao dengan keras dan menenggelamkan tubuhnya. Ledakan keras yang mengguncang sembilan langit meletus dan menyebar ribuan mil, menyebabkan langit malam beriak. Gunung dan sungai di sekitar 300 mil diam-diam runtuh, berubah menjadi gurun tak terbatas. Lempeng iblis kura-kura hitam terhempas dan cahayanya meredup saat jatuh puluhan mil jauhnya. Kedua palu perang tulang putih terbang ke langit dan terkena gelombang udara yang dahsyat. Mereka terbang ke tanah di kejauhan. Adapun leluhur Sue Pao, dia terpesona dengan darah di sekujur tubuhnya. Tubuhnya penuh lubang dan retakan. Tubuhnya hampir hancur. Dia terluka parah dan jiwa ilahinya linglung. Dia jatuh ke tanah bersama gelombang udara. 1926. Daois Huanglong membelalak tak percaya. Dia sangat bersemangat, penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Dia mengira bahwa dengan bimbingan Jitian Singh, dia akan mampu mengalahkan Patriark Sue Pao dengan sutra pedangnya. Namun, Patriark Sue Pao memiliki dua artefak ilahi untuk melindunginya dan mahir dalam banyak teknik rahasia setan. Dia telah bertarung dengan Patriark Sue Pao selama lebih dari 100 gerakan dan hanya berhasil melukainya sedikit. Jika mereka terus bertarung, butuh waktu lama sebelum mereka bisa menang. Namun, Jitian Singh telah meningkatkan Voito San Suot Kill miliknya dan mengalahkan Patriark Sue Pao hanya dengan satu gerakan. Dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Voito San Suot Kill yang dia ciptakan bisa sekuat itu. Ya Tuhan, serangan guru sungguh menggemparkan. Saya mengerti sekarang. Selama saya menggabungkan Voito San Suot Kill dengan langit dan bumi, saya dapat mencapai level yang lebih tinggi dengan bantuan kekuatan suci langit dan bumi. Guru memang orang yang saleh. Kata-katanya lebih baik daripada kultivasi saya selama ribuan tahun. Bukan karena Taoise Huanglong tidak bekerja keras dalam kultivasinya, juga bukan karena pemahamannya yang terlalu buruk. Bukan karena dia tidak pandai ilmu pedang. Itu karena arahannya salah dan kurang komprehensif. Namun, Ji Tian Xing telah menjelaskan semuanya kepadanya dan memverifikasi hasil tindakannya. Ini lebih efektif daripada budidayanya selama ribuan tahun. Saat Taoise Huanglong berseru kegirangan, Ji Tian Xing telah mengungkapkan dirinya. Astaga! Dia muncul di samping Patriark Sue Pao dan mengangkat lengan kirinya. Cahaya kemasan menyelaukan bersinar dari telapak tangannya. Tombak pembunuh dewa. Ekspresinya dingin saat dia berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan api ilahi emas yang sangat deras. Api ilahi emas misterius segera membentuk tombak ilahi emas yang panjangnya lebih dari seratus kaki dan menusuk ke arah kepala Patriark Sue Pao. Tombak itu akan menghancurkan kepala Patriark Sue Pao dan menghancurkan jiwa ilahinya. Patriark Sue Pao masih pusing dan jiwa ilahinya belum bangun. Dia tidak bisa mengelak dari serangan itu. Dia akan dibunuh di tempat. Namun, cakram iblis kura-kura hitam miliknya adalah artefak suci yang telah disempurnakan olehnya selama ratusan tahun. Tepat pada waktunya, cakram iblis kura-kura hitam terbang kembali dan berdiri di depan Patriark Sue Pao. Ledakan. Tombak dewa emas itu bertabrakan dengan cakram iblis kura-kura hitam dan ledakan yang menggelegar pun meletus. Seketika, dis iblis kura-kura hitam retak dan pecah menjadi beberapa bagian dengan suara retak. Tombak dewa emas juga meledak menjadi bola api dewa emas yang besar, membubung ke udara seperti awan jamur. Patriark Sue Pao baru saja menghindari serangan tombak dewa emas, namun dia ditelan oleh api dewa emas. Dalam sekejap, tubuhnya terbakar menjadi abu, menyebarkan abu hitam dalam jumlah besar. Ketika dia menabrak reruntuhan, tidak ada daging di tubuhnya, hanya kerangka hitam pekat yang tersisa. Tubuh Patriark Sue Pao hancur begitu saja. Rasa sakit karena terbakar api menstimulasi pikirannya. Dia sudah sangat ketakutan, dan semangat juangnya telah benar-benar hilang. Setelah mendarat di tanah, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan teknik rahasia terlarang dan berubah menjadi seberkas cahaya merah untuk melarikan diri ke dalam tanah. Aduh! Dalam kilatan cahaya, Patriark Sue Pao menembus tanah dan berteleportasi sejauh 30 mil. Saat berikutnya, dia berteleportasi lagi dan melarikan diri puluhan mil jauhnya. Ketika Jitiansing mulai mengejarnya, dia sudah berada seratus mil jauhnya. Jitiansing juga berteleportasi dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Dia bersumpah untuk membunuh Patriark Sue Pao untuk selamanya. Namun, Patriark Sue Pao adalah ahli Marsial Sage. Bahkan jika dia terluka parah, seorang ahli Marsial Sage tidak bisa dianggap remeh. Jitiansing mengejar Patriark Sue Pao sejauh 800 mil, namun dia tetap tidak dapat menyusulnya. Sebaliknya, dia benar-benar kehilangan jejaknya, dan Patriark Sue Pao melarikan diri. Tak berdaya, dia hanya bisa menyerah pada kejaran dan kutukan dengan hati yang penuh kengganan. Bajingan sialan, saat aku menjadi Marsial Sage lagi, kamu pasti akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Tawis Huanglong terbang dan mendarat di sampingnya. Tuan, apakah Patriark Sue Pao melarikan diri? Apakah kamu terluka? Tawis Huanglong memandang Jitiansing dengan prihatin dan kemudian melihat ke langit malam di depannya. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, lupakan saja, tidak perlu mengejarnya. Dia sudah melarikan diri. Bagaimanapun, dia adalah dimensage yang telah berkultivasi selama 2000 tahun dan telah menguasai keterampilan rahasia pelarian darah dari klan iblis. Baik Anda maupun saya tidak dapat menyusulnya. Namun, tubuh dharmanya dihancurkan oleh kami malam ini dan dia terpaksa menggunakan keterampilan rahasia terlarang. Dia pasti terluka parah. Dia tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya setidaknya selama beberapa dekade. Mendengar ini, Tawis Huanglong menghela nafas lega. Suasana hatinya yang suram menjadi lebih baik. Itu bagus. Setidaknya untuk beberapa dekade, Patriark Suepao tidak akan bisa menimbulkan masalah. Kita memiliki satu musuh yang kurang kuat, dan tekanan terhadap kita akan sangat berkurang. Jitiansing menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Belum tentu begitu. Jika Dewa Iblis Leluhur benar-benar meninggalkannya dan memurnikannya menjadi boneka iblis, dia mungkin bisa memulihkan kekuatannya dengan cepat. Penganut Taw Huanglong mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Patriark Suepao adalah salah satu dari empat sage iblis. Bagaimana mungkin Dewa Iblis Leluhur bersedia mengorbankannya? Jika dia dimurnikan menjadi boneka, dia akan kehilangan fondasi iblisnya, dan tidak akan ada kemungkinan dia menerobos. Jitiansing dengan tenang menjawab, kamu tidak memahami Dewa Iblis Leluhur. Ia adalah Dewa Iblis yang paling biadab, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun, bahkan kepada bawahan dan keturunannya sendiri. Selama bisa mempertahankan kekuatan klan iblis, apa gunanya mengorbankan masa depan di mensage? Yang paling kurang saat ini adalah waktu, jika menunggu beberapa dekade lagi dan pulih ke alam Dewa Iblis. Pada saat itu, ia tidak memerlukan bantuan apapun dan akan mampu membunuh semua makhluk hidup di benua itu dengan sendirinya. Pendeta tahu Huanglong diam-diam tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Tuan, apakah ini berarti jika Anda tidak dapat pulih ke alam Dewa sebelum hal itu terjadi, maka seluruh benua Senwu akan tamat? Jitiansing menganggup tanpa mengucapkan sepatah katapun. Suasananya agak menyesatkan, dan tawis Huanglong buru-buru mengubah topik pembicaraan. Tuan, bagaimana situasi Sekte Sungai Barat? Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Jitiansing menganggup dan membawanya kembali ke Sekte Sungai Barat. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di Sekte Sungai Barat dan mendarat di puncak gunung. Sejauh mata memandang, seluruh puncak gunung berada dalam kekacauan. Plaza di tengah telah hancur total, dan telah menjadi lubang yang dalam. Darah dan mayat berserakan di mana-mana. Istana dan tempat tinggal di sekitarnya juga berantakan, dan hanya tersisa beberapa bagian pagar dan tembok rusak. Api dan asap tebal masih mengepul dari sana. Beberapa lusin murid, pelayan, dan penjaga yang selamat semuanya terluka. Setiap orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka, beberapa bersembunyi di kegelapan untuk mengobati luka mereka, sementara yang lain sibuk menyelamatkan orang dan memadamkan api. Setelah bencana ini, vitalitas Sekte Sungai Barat telah rusak parah. Lebih dari separuh murid dan kekuatan intinya telah terbunuh, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk pulih. Jitiansing dan Taoise Huanglong bekerja sama merapal mantra untuk membantu Sekte Sungai Barat memperbaiki susunan pelindung mereka dan mengisi jurang dan lubang dalam di puncak gunung. 1927 Sekte Sie adalah salah satu dari sembilan Sekte dan delapan belas vaksi. Terlebih lagi, hanya Sekte kecil yang menduduki peringkat terbawah. Meskipun Sekte Sungai Barat menderita kerugian besar, Jitiansing hanya bisa bersimpati kepada mereka dan memberi mereka bantuan yang sesuai. Adapun akibatnya, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Setelah meninggalkan Sekte Sie, dia bergegas kembali ke Gunung Tianzu secepat kilat. Taoise Huanglong mengikutinya dari dekat dan bertanya tentang situasinya sambil bergegas kembali. Tuan, leluhur Sue Pao terluka para oleh Anda dan melarikan diri. Apakah ini sudah berakhir? Ayo kembali ke Gunung Tianzu. Apakah kamu tidak khawatir ada pusat kekuatan iblis lain yang bersembunyi di dekat sini? Jitiansing menjawab tanpa menoleh, leluhur Sue Pao adalah komandan iblis-iblis itu. Bahkan dia terluka parah dan melarikan diri. Setan-setan lainnya pasti telah melarikan diri. Sekalipun hanya ada beberapa iblis yang tersisa, mereka tidak akan menimbulkan banyak masalah. Semua Sekte dapat menanganinya bersama-sama. Yang saya khawatirkan sekarang adalah iblis atau kekuatan lain akan mengambil kesempatan untuk menyerang Gunung Tianzu. Bagaimanapun, Anda dan saya tidak berada di Gunung Tianzu. Taoise Huanglong merasa itu masuk akal dan bergumam di dalam hatinya, itu benar. Kami tidak berada di Gunung Tianzu. Pertahanan Sekte kami lemah. Jika seseorang menyerang Gunung Tianzu dan menghancurkan markas kita, kerugiannya akan terlalu besar. Setelah kejadian di Lembah Sungai Barat, dia mendapat pelajaran yang sesuai. Dia memutuskan bahwa setelah kembali ke Gunung Tianzu, dia akan memerintahkan semua Sekte besar untuk diberitahu. Setelah iblis diketahui menyebabkan masalah, semua Sekte akan saling memberitahu dan bergabung untuk menghadapi iblis. Tanpa disadari, hari sudah siang. Ji Tianxing dan Taoise Huanglong sedang terbang di atas hutan hijau tua. Di segala penjuru, terdapat barisan pegunungan yang luas dan puncak yang mengjulang tinggi. Daerah ini sangat sepi. Tidak ada suara burung atau binatang di hutan. Agak aneh. Ji Tianxing mendapat firasat buruk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melepaskan rasa ilahi dan menyebarkannya kemana-mana. Taoise Huanglong melihat ekspresi anehnya dan juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya, Guru, apakah Anda menemukan sesuatu? Ji Tianxing terdiam. Dia menggunakan Divine Sense-nya untuk menjelajahi radius 100 mil. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Ayo pergi saja. Saat dia berbicara, dia mempercepat dan terbang melintasi hutan. Taoise Huanglong menekan keraguan di dalam hatinya dan segera mengikutinya. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak di dunia. Di hutan luas di bawah, cahaya lima warna yang menyilaukan tiba-tiba menerangi langit. Sua. Pada saat yang sama, cahaya lima warna menyala ke segala arah, membubung ke langit dan membentuk layar cahaya besar dalam sekejap mata, menyelimuti area dalam radius 200 mil. Layar cahaya lima warna yang besar dengan cepat menutup, membentuk penghalang cahaya yang menutup seluruh area. Kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat datang dari segala arah, dengan ganas menekan Ji Tianxing dan Taoise Huanglong. Tiba-tiba, mereka berdua merasa seperti dicengkram oleh tangan tak kasat mata. Kecepatan terbang mereka tiba-tiba menurun, dan mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Tuan, seseorang sedang menyergap kita. Taoise Huanglong merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya langsung berubah dingin, dan matanya dingin. Dia mengucapkan mantra dengan tangan kirinya dan memegang kocokan ekor kuda di tangan kanannya. Dia melepaskan divine sense-nya untuk menjelajahi lingkungan sekitar, mencari pelakunya. Ekspresi Ji Tianxing masih tenang saat dia berdiri dengan tenang di langit. Dia diam-diam menggunakan teknik rahasia Armilaris Fere dan menggabungkan dirinya dengan langit dan bumi. Seketika, kekuatan penekan formasi terhalau. Di saat yang sama, tawa dingin datang dari langit di atas mereka berdua. Karena kamu telah jatuh ke dalam perangkapku, apakah kamu pikir kamu bisa pergi hidup-hidup? Anda pasti sedang bermimpi. Itu adalah suara seorang pria parubaya. Itu dingin dan mengejek, dan setajam logam yang beradu. Cukup memekakkan telinga. Ji Tianxing segera menyadari bahwa suara pria itu palsu. Dia sengaja menggunakan kekuatan sihir untuk mengubah suaranya. Dia melihat ke langit dan melihat sesosok tubuh kurus dan tinggi berdiri seribu kaki di atasnya. Itu adalah pria misterius berpakaian hitam dan berjubah hitam. Dia mengenakan topeng perunggu hijau dengan taring di wajahnya. Topeng menutupi seluruh wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan acuh tak acuh. Dari luar, orang ini menutupi dirinya dengan rapat, dan tidak ada ciri yang membedakan sama sekali. Selain fakta bahwa dia laki-laki, tidak ada informasi lain tentang dia. Ji Tianxing menatap tajam ke arah pria berjubah hitam itu dan berkata dengan dingin, itu hanyalah formasi pemusnahan besar tingkat suci. Bukan apa-apa. Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menjebak kami hanya dengan formasi besar ini, maka Anda terlalu naif. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu sedikit mengernyit, dan pupil matanya yang gelap berkontraksi. Jelas sekali, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak berani percaya bahwa Ji Tianxing benar-benar mampu melihat detail formasi besar ini dalam waktu sesingkat itu dan menyebutkan namanya dengan akurat. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali normal, dan dia berkata dengan dingin, dengan Daois Huanglong yang melindungimu, tentu saja formasi penghancuran besar tidak dapat melakukan apapun padamu. Namun, karena aku sudah bergerak, tidak mungkin aku membiarkan siapapun hidup. Anda dan Daois Huanglong akan dimakamkan di sini. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah hitam itu mengangkat telapak tangannya, dan sepuluh jarinya membentuk mantra. Aliran cahaya lima warna keluar, membentuk segel mantra misterius. Segel mantra disuntikkan ke dalam perisai cahaya lima warna, dan segera, perisai cahaya melepaskan kekuatan penghancur. Di dalam perisai cahaya, ribuan pedang raksasa lima warna langsung terkondensasi, membentuk formasi pedang pembunuh. Mereka menyerang Jitian Xing dan Daois Huanglong. Swosh, swosh, swosh. Cahaya pedang menyala, dan pedang qi menyapu langit, menyegel area dalam jarak 100 mil. Jitian Xing dan Daois Huanglong tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan mereka segera diliputi oleh cahaya pedang. Tentu saja keduanya tidak berniat bersembunyi. Telapak tangan kiri Taois Huanglong memunculkan beberapa bayangan telapak tangan, dan tangan kanannya melambaikan kocokan ekor kuda, menembakkan cahaya pedang untuk menemui pedang raksasa lima warna. Dia menggunakan langkah biduk, dan kocokan ekor kuda menggunakan teknik pedang. Cahaya pedang benar-benar menutupi langit, dan membentuk jaring pedang melingkar, melindungi dirinya dan Jitian Xing. Jitian Xing mengabaikan ilusi cahaya pedang di sekitarnya, dan dia dengan dingin menatap pria berjubah hitam itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu menyebut dirimu, Kaisar, dan kamu memiliki teknik seorang Marsial Saint. Kamu pastilah seorang tokoh dikdaya Marsial Saint yang telah terkenal sejak lama. Tidak banyak Marsial Saint di benua Senwu, dan jumlahnya kurang dari seratus. Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Pria berjubah hitam itu tidak ragu-ragu dan terus terang berkata, saya tidak berani. Jangan mempermalukan dirimu di depan Kaisar ini dengan provokasi rendahan. Terlebih lagi, tidak peduli siapa Kaisar ini. Anda hanya perlu tahu bahwa Kaisar ini telah menerima misi hadiah setinggi langit dan ada di sini untuk membunuh Anda. Ketika Taois Huanglong mendengar ini, dia langsung marah, dan dia mengutup dengan niat membunuh. Kamu bajingan, seorang Marsial Saint yang bermartabat sebenarnya ingin menjadi seorang pembunuh. Anda tidak pantas menjadi Marsial Saint. Ada banyak kekuatan yang ingin berurusan dengan puncak Tianzu kita, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang hina sepertimu. Pria berjubah hitam itu dikutub, tapi dia tetap mempertahankan ketenangannya, dan matanya tetap acuh-ta'acuh saat dia terus merapal mantra-nya. Ji Tianxing mengetahui petunjuknya, dan dia mengangkat alisnya dan mencibir, Huanglong, kamu salah. Orang ini jelas bukan seorang pembunuh. Selain itu, tidak ada karunia astronomis apapun untuknya. 1928. Daois Huanglong juga bingung, Marsial Saint mana yang akan menjadi pembunuh atau pembunuh. Di seluruh benua Senwu, Marsial Saint mana yang bukan penguasa yang memerintah sebuah kerajaan. Ketika dia mendengar kata-kata Ji Tianxing, dia langsung mengerti. Dia menatap pria berjubah hitam itu dengan dingin dan berkata dengan nada menghina, He he, kamu tidak hanya bersembunyi, tapi kamu juga mengarang kebohongan untuk menyembunyikan identitasmu. Kamu benar-benar memalukan. Ji Tianxing mengangguk setuju. Itu benar. Sebagai seorang Marsial Saint, dia sangat malu sehingga dia mungkin ingin bunuh diri. Dia bersalah dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh kita, itulah sebabnya dia tidak berani mengungkapkan identitasnya. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia bahkan membuat kebohongan yang dangkal dan menggelikan. Keduanya bergema satu sama lain, merendahkan pria berjubah hitam itu sampai-sampai dia tidak berharga dan malu. Pria berjubah hitam adalah seseorang yang memegang kedudukan tinggi dan hidup seperti seorang pangeran. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan langsung seperti itu? Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan matanya ditutupi lapisan cahaya ungu yang berkedip-kedip. Jika pandangan bisa membunuh, maka Ji Tianxing dan Daois Huanglong akan terpotong-potong. Ji Tianxing, Daois tua Huanglong, tidak peduli seberapa banyak kamu mengejekku, itu tidak ada gunanya. Nasib Anda telah ditentukan. Hari ini, aku bersumpah akan membunuh kalian berdua dan mencabik-cabik kalian. Aku akan menggiling tulangmu dan menebarkan abumu untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Begitu dia selesai berbicara, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan membentuk mantra. Dia mengendalikan ribuan pedang warna-warni dan menyerang Ji Tianxing dan Daois Huanglong dengan ganas. Sebelumnya, ribuan pedang telah membentuk jaring pedang yang membungkus mereka berdua dan membantai mereka tanpa hambatan. Tapi sekarang, ribuan cahaya pedang telah berkumpul dan membentuk semburan cahaya warna-warni yang turun dari langit. Pada saat ini, kekuatan seluruh formasi pemusnahan absolut dikumpulkan, dan itu sangat mengejutkan. Keduanya tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung tenggelam oleh cahaya warna-warni. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga bergema di pegunungan. Cahaya warna-warni yang menyilaukan bahkan lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Pada saat kritis, Jitiansing menggunakan teknik rahasia armilari heaven tepat pada waktunya, dan tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi dalam jarak seribu mil. Seluruh tubuhnya menjadi transparan dan menghilang ke udara. Ribuan pedang raksasa lima warna menebas, membelah langit tanpa penundaan dan menghantam lautan pepohonan di bawah. Seketika, hutan dalam radius lima puluh kilometer itu hancur menjadi reruntuhan. Lumpur dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Daois Huanglong juga terkena aliran deras warna-warni. Itu jatuh dari langit dan menabrak hutan di bawah. Namun, ada cermin pelindung jantung di dadanya. Itu adalah harta karun tingkat Sein yang dianugerahkan Kenshin kepadanya. Ketika dia terkena semburan lima warna, cermin pelindung jantung seukuran telapak tangan segera berkembang dengan cahaya hijau pekat, membentuk perisai untuk melindunginya. Ledakan. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh dari langit dan menabrak reruntuhan, menciptakan lubang sedalam seribu kaki di tanah. Azure Light Shield runtuh, dan dia tergeletak di dasar lubang, tertutup lumpur. Dia berjuang beberapa kali sebelum dia bangun. Meskipun dia terlihat sedikit acak-acakan, dia hanya terluka ringan. Namun, dia hanya terluka ringan, dan kekuatan sihirnya sedikit kacau. Dalam sekejap, dia kembali normal. Dia menggunakan kekuatan dharmanya untuk menghilangkan debu di tubuhnya. Dia segera bergegas keluar dari lubang yang dalam dan terbang kembali ke langit. Pria berjubah hitam itu masih berdiri di atas perisai cahaya warna-warni. Dia menggunakan teknik rahasianya dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan kekuatan seluruh formasi. Melihat Daois Huanglong telah kembali ke langit dengan selamat, matanya dipenuhi amarah, dan dia meraung dengan niat membunuh. Tau tua Huanglong, pergilah ke neraka. Tebasan yang menghancurkan langit. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menebas ke bawah seolah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Kedua ujung perisai cahaya warna-warni melonjak dengan cahaya warna-warni yang dahsyat, membentuk pedang raksasa warna-warni sepanjang dua ribu kaki yang menebas Huanglong Daois pada saat yang bersamaan. Pedang raksasa sepanjang dua ribu kaki itu seperti dua guilotin raksasa. Mereka menebas dari kiri dan kanan, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Seolah-olah dunia akan terbelah dua saat itu juga. Ketika Taoise Huanglong mendengar raungan marah ini, dia segera mengerutkan kening, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Dia samar-samar ingat bahwa dia sepertinya pernah mendengar tentang teknik rahasia yang menggabungkan formasi dengan teknik pedang di suatu tempat sebelumnya. Namun, waktu memikirkan masalah ini. Sepuluh ribu pedang kembali. Pada saat kritis, Taoise Huanglong menggunakan teknik manipulasi pedangnya dan menggunakan kehendak ilahi untuk mengendalikan sepuluh ribu pedang di kehampaan. Astaga! 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 Puluhan ribu retakan hitam pekat langsung muncul di langit ke segala arah. Pedang emas terbang keluar dari setiap celah dan terbang menuju Taoise Huanglong dengan kecepatan cahaya. Puluhan ribu pedang emas berkumpul di sekelilingnya dan segera mengembun menjadi perisai besar cahaya kemasan. Pada saat berikutnya, pedang raksasa sepanjang dua ribu kaki turun dari langit dan menebas perisai cahaya pedang dengan suara yang memekatkan telinga. Ledakan! Retakan! Kedua pedang raksasa warna-warni itu runtuh dan berubah menjadi pecahan tak berujung yang meledak ke segala arah. Perisai yang dibentuk oleh puluhan ribu pedang juga hancur dan berubah kembali menjadi puluhan ribu pedang emas yang tersebar di langit. Sosok Taoise Huanglong muncul dan dia masih aman dan sehat. Dia berdiri di langit dan dengan cepat melambaikan tangannya, membentuk segel teknik pedang untuk mengendalikan puluhan ribu pedang emas. Menyatukan ki langit dan bumi, pedang menembus kehampaan. Dia berteriak dengan dingin dan marah. Dia membentuk teknik pedang dengan kedua tangannya dan menunjuk ke arah pria berjubah hitam di langit. Tiba-tiba, puluhan ribu pedang emas berubah arah dan menusup pria berjubah hitam itu seperti hujan anak panah yang lebat. Ledakan! 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 Puluhan ribu pedang emas menusup dengan keras ke arah formasi, menyebabkan perisai cahaya warna-warni bergetar tanpa henti. Lapisan riak muncul dan bersinar dengan warna-warni cemerlang. Suara teredam meledak dan bergema dengan keras di dalam formasi, menyebabkan tanah berguncang. Meskipun formasi pemusnahan langit dan bumi sangat kuat, dan pertahanan perisai cahaya warna-warni juga sangat kuat. Namun, Taui Suanglong mengendalikan puluhan ribu pedang dan terus menyerang formasi, memusatkan serangan mereka pada area kecil. Daerah itu sama sekali tidak dapat menahan serangan sekuat itu. Segera, retakan mulai muncul, dan suara retakan terdengar. Melihat formasi itu akan dihancurkan oleh Taui Suanglong, pria berjubah hitam itu menjadi sangat cemas dan marah. Dia berteriak dingin dan dengan cepat membentuk segel Dharma dengan kedua tangannya, mengendalikan kekuatan formasi untuk memperbaiki retakan di area itu. Namun, pada saat ini, Jitian Sing, yang selama ini tidak terlihat, tiba-tiba muncul di luar formasi. Dia berubah menjadi ribuan mil langit dan bumi dan diam-diam telah lolos dari jangkauan formasi. Astaga! Dia tiba-tiba muncul ribuan kaki di belakang pria berjubah hitam itu dan menebaskan pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Pedang pembelah langit. Pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan kaki adalah pedang emas jiwa primordial miliknya. Pedang raksasa itu dikelilingi oleh petir empat warna dan api ilahi bintang perak. Kekuatannya sangat menakutkan. Pria berjubah hitam itu tidak menyangka Jitian Sing akan melarikan diri dari formasi dengan cara yang aneh dan muncul di belakangnya. Saat pedang raksasa itu menebas, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi sudah terlambat untuk menghindar. Kabum! 1929 Cahaya kemasan menyelaukan menyelimuti pria berjubah hitam itu dan mengirimnya terbang ke kejauhan. Jubah hitamnya compang kemping dan tergantung di tubuhnya seperti tumpukan kain, membuatnya terlihat agak menyedihkan. Namun, dia adalah seorang marsial sage dan pertahanan fisiknya sangat kuat. Pedang Jitian Sing tidak melukainya atau meninggalkan luka di tubuhnya. Jiwa surgawinya hanya terguncang dan kesadarannya menjadi kabur untuk sementara. Setelah terbang sejauh 10 mil, dia sadar kembali dan kembali normal. Pada saat ini, Taoise Huanglong telah mengendalikan 10 ribu pedang dan menghancurkan perisai cahaya lima warna. Retakan Dengan suara retakan yang tajam, celah besar muncul di perisai cahaya lima warna dan pecahan cahaya berceceran di seluruh langit. Dengan celah sebagai pusatnya, retakan padat meluas ke segala arah dan dengan cepat menyebar ke seluruh formasi. Astaga! Taoise Huanglong melewati celah tersebut dan melarikan diri dari formasi penghancuran tertinggi. Dia melesat melintasi langit dan menyerang pria berjubah hitam itu sambil mengendalikan 10 ribu pedang emas untuk menyerang. Desir! 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 10 ribu pedang emas melesat melintasi langit seperti hujan anak panah yang menutupi langit dan menenggelamkan pria berjubah hitam itu. Pada saat kritis ini, pria berjubah hitam itu buru-buru mengucapkan mantra untuk membentuk perisai untuk memblokir pedang emas. Bam! 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 pedang emas yang tak terhitung jumlahnya menusuknya, menyebabkan perisainya membengkak dan berubah bentuk. Pendeta Tau Huanglong terbang 10 ribu kaki darinya dan mengucapkan mantra pedang dengan ekspresi serius, mengendalikan 10 ribu pedang untuk membentuk formasi pedang. Formasi pedang universal. Hanya dalam dua tarikan napas, formasi pedang yang dibentuk oleh 10 ribu pedang mencakup radius 10 mil. Pria berjubah hitam itu terjebak dalam formasi pedang dan diserang oleh 10 ribu pedang. Ia langsung terjerumus ke dalam situasi berbahaya dan hanya bisa membela diri dengan lelah. Memanfaatkan kesempatan ini, Tau Is Huanglong segera mengirimkan transmisi suara ke Ji Tian Xing dan berkata, Guru, saya akan menahan orang ini. Anda harus segera kembali ke gunung Tian Su. Namun, Ji Tian Xing tidak setuju. Dia mentransmisikan suaranya, tidak usah terburu-buru. Orang ini membentuk formasi untuk menyergap kita di sini. Jelas dia mengetahui keberadaan kita. Biarpun aku tidak bisa membunuhnya, aku akan mencari tahu latar belakangnya. Tau Is Huanglong segera mengerti apa yang dia maksud. Sebagai seorang marsial sage, pria berjubah hitam itu ingin membunuh Ji Tian Xing tetapi tidak berani mengungkapkan identitasnya. Artinya ada yang salah dengan identitasnya. Orang ini sebenarnya mengetahui keberadaan Ji Tian Xing. Ini bahkan lebih menimbulkan masalah. Tau Is Huanglong mengendalikan formasi pedang universal dengan sekuat tenaga dan menyerang pria berjubah hitam itu dengan sekuat tenaga, mencegahnya melarikan diri. Sebelumnya, pria berjubah hitam telah menggunakan formasi tersebut untuk menjebak Ji Tian Xing dan Tau Is Huanglong dan menyerang mereka secara sembarangan. Sekarang Ji Tian Xing dan Tau Is Huanglong telah melarikan diri dari formasi. Dia terjebak oleh formasi pedang universal dan berada dalam bahaya besar. Situasi kedua belah pihak langsung berbalik. Ji Tian Xing hendak menggunakan teknik rahasianya dan bergandengan tangan dengan Tau Is Huanglong untuk menyerang pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, di langit tidak jauh dari sana, dua aliran cahaya tiba-tiba terbang. Di dalam dua lampu lima warna yang mengalir, ada dua seniman bela diri berjubah hitam. Keduanya tinggi dan berwajah dingin. Keduanya memegang pedang berharga mereka dan bergegas secepat kilat. Mereka dengan ceroboh bergegas menuju Ji Tian Xing, mengacungkan pedang mereka dan mengeluarkan bayangan pedang yang memenuhi langit. Yang jelas, kedua pria berpakaian hitam ini bersekongkol dengan pria berjubah hitam. Namun, kekuatan kedua orang ini relatif rendah. Mereka hanya berada di tahap transendensi kesengsaraan tingkat 6 atau 7. Desir, desir. Lusinan lampu pedang, panjangnya ratusan kaki, datang dari segala arah dan mengelilingi Ji Tian Xing. Dia tidak takut. Tubuhnya bergabung dengan pedang emas roh primordial dan melancarkan serangan balik. Pedang suci burung Vermilion. Pedang raksasa itu menyala dengan api emas dan mengembun menjadi bayangan burung Vermilion yang sebesar gunung. Vermilion bert kemudian menebas salah satu dari mereka. Ledakan. Pedang besar itu menghancurkan beberapa lampu pedang dengan suara keras. Itu melesat melintasi langit sejauh 10 mil dan menebas kepala pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terkejut. Matanya menunjukkan rasa takut yang kuat saat dia buru-buru mundur untuk menghindarinya. Saat dia mundur, dia mengacungkan pedangnya dan mematikan lampu pedang sambil menyalurkan energinya untuk memadatkan perisai kekuatan magis. Namun, kekuatan pedang suci burung Vermilion jauh melampaui imajinasinya. Ledakan. Sebuah ledakan keras meledak dan mengguncang langit. Lampu pedang yang ditebas pria berpakaian hitam itu hancur satu demi satu. Perisai kekuatan magis juga runtuh di tempat. Dia ditebas oleh pedang suci burung Vermilion. Tubuhnya langsung roboh seperti mangkuk porselen pecah. Pecah menjadi lebih dari selusin bagian. Darah merah tua berceceran, mekar di langit dan memercik satu demi satu. Awan kabut putih pekat terbang keluar dari potongan daging dan darah. Inilah jiwa pria berpakaian hitam. Namun, saat jiwanya terbang, ia terbakar menjadi abu oleh api emas sebelum bisa melarikan diri. Kekuatan pedang suci burung Vermilion tidak hanya terletak pada sifat mematikannya yang kejam, tetapi juga kekuatan amukan api yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Setelah membunuh seorang pria berpakaian hitam dengan satu tebasan, pedang emas roh primordial mengubah arah dan menebas pria berpakaian hitam lainnya. Pria berpakaian hitam itu menyaksikan rekannya terbunuh dalam sekejap dengan matanya sendiri. Dia segera gemetar ketakutan dan secara naluriah berbalik untuk melarikan diri. Namun, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Jitian Singh dan dia terjebak dalam sekejap. Pedang suci naga biru Cahaya biru muncul dari pedang raksasa itu dan mengembun menjadi proyeksi naga biru yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki. Proyeksi naga biru melilit pedang raksasa dan meletus dengan kekuatan suci yang menghancurkan bumi saat itu menembus ke arah pria berpakaian hitam. Mata pria berpakaian hitam itu dipenuhi ketakutan saat dia buru-buru mengeluarkan jimat. Kabur dari jimat. Jimat itu menyala dengan nyala api yang menyilaukan dan berubah menjadi bola cahaya putih menyala yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Aduh! Dengan kilatan cahaya putih, sosoknya menghilang ke udara tipis, keluar ke dalam kehampaan. Jimat pelarian ini dapat membantunya berteleportasi sejauh 5 kilometer dan menyelamatkan nyawanya tepat pada waktunya. Hampir di saat yang sama ketika sosoknya menghilang, pedang suci naga azure menghantam tempat dia berdiri. Kabum! Tiba-tiba, pedang suci naga azure meledakan celah hitam pekat di langit, memperlihatkan kehampaan sedingin es. Suara keras mengguncang langit dan kehampaan bergetar. Kekuatan ruang juga menjadi kacau. Cahaya putih menyelimuti pria berpakaian hitam itu. Dia baru saja memasuki kehampaan, tapi sebelum dia bisa melarikan diri jauh, dia dikirim terbang. Saat kehampaan bergetar, dia keluar dari kehampaan dan kembali ke langit dengan swash. Pria berpakaian hitam itu tercengang dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Jitian Sing benar-benar menembus langit dan memaksanya keluar dari kehampaan. Ini sungguh tidak terbayangkan. Di masa lalu, dia telah menghadapi banyak situasi hidup dan mati dan selalu bisa menggunakan jimat pelarian untuk melarikan diri. Karena itulah dia mampu bertahan hingga saat ini. Namun, kali ini, dia mendapat firasat bahwa hari kiamatnya telah tiba. Aduh! Pedang suci azure dragon bersinar dengan cahaya biru dan langsung menembus langit dan menebas kepalanya. Pria berpakaian hitam itu benar-benar putus asa. Dia tidak segan-segan menggunakan teknik rahasia. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api spiritual lima warna saat dia mundur dengan panik. Namun, itu sia-sia. Nasibnya sudah ditentukan. Bang! Dengan suara teredam, pedang suci azure dragon menghantamnya. Api spiritual lima warna padam di tempat dan perisai kekuatan sihirnya hancur. Tubuh fisiknya juga terfragmentasi dan darah berceceran di mana-mana. Bahkan jiwa sucinya tidak dapat melarikan diri dan dihancurkan oleh pedang suci azure dragon. Kedua pria berpakaian hitam itu dibunuh oleh Ji Tianxing. 1930. Pertarungan antara Daois Huanglong dan pria berjubah hitam telah mencapai klimaksnya. Ketika Ji Tianxing kembali ke medan perang, yang dia lihat hanyalah cahaya keemasan yang meledak di langit, dan bayangan mantra menutupi matahari. Suara keras terdengar, mengguncang langit dan bumi. Formasi pedang universal dilubangi oleh pria berjubah hitam. Itu tidak bisa lagi dipertahankan dan hampir runtuh. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya hancur, berubah menjadi pecahan cahaya keemasan yang tersebar di langit. Pria berjubah hitam juga tidak mudah melakukannya. Pakaiannya compang kemping, dan tubuhnya berlumuran darah. Dalam pertarungan tadi, dia telah diserang oleh formasi pedang universal lebih dari 100 ribu kali. Meskipun dia telah memblokir 99 persen pancaran pedang, dia masih terkena ratusan kali. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan fisiknya, dia tidak dapat menahan serangan sekuat itu. Dada, punggung, lengan, dan kakinya penuh luka, dan darah segar merembes keluar. Hal ini membuatnya marah besar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh, dan api berwarna merah darah menyala di sekelilingnya. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak dia terluka seperti ini. Dia telah dengan hati-hati merencanakan untuk menyergap Jitian Singh dan Daois Huanglong. Pada akhirnya, dia tidak berhasil membunuh mereka. Sebaliknya, dia dipukuli hingga babak belur. Ini merupakan penghinaan besar. Hati pria berjubah hitam itu dipenuhi rasa malu dan marah. Aura pembunuhnya mendidih, dan matanya berlumuran darah. Air mengalir sungai surgawi. Dia tiba-tiba meraung. Tangan kirinya membentuk mantra, dan tangan kanannya mengayunkan pedang ungu tua, yang menyebarkan bayangan pedang ke seluruh langit. Tiba-tiba, angin dan awan di langit mengamuk, dan kilat ungu yang menyilaukan menyambar. Awan kelabu tak berbatas dengan cepat berkumpul, menyebabkan langit dalam radius beberapa ratus kilometer menjadi gelap. Pemandangan yang mengerikan itu seperti datangnya kesengsaraan surgawi. Pada saat berikutnya, sembilan lubang muncul di awan kelabu, dan api ilahi yang menyilaukan dari luar langit melonjak keluar dari lubang tersebut. Api ilahi merah itu seperti pilar air. Mereka turun dari lubang dan bergegas menuju Daois Huanglong. Yang disebut air mengalir sungai surgawi bukanlah air, melainkan api yang mengalir di luar atmosfer biduk. Tiba-tiba, langit dan bumi disinai oleh api, berubah menjadi merah. Suhu yang sangat panas mengubah langit beberapa ratus mil menjadi ruang hampa. Tanah yang telah lama menjadi reruntuhan menjadi hitam hangus. Serpihan kayu yang berserakan di reruntuhan berubah menjadi abu, dan hutan di sekitarnya dibakar. Begitu sembilan pilar api surgawi dicurahkan, segala sesuatu dalam jarak seribu mil akan hangus. Aura yang menakutkan adalah kekuatan sebenarnya dari Marsial Sein. Huanglong menatap ke langit dan melihat sembilan pilar api biduk turun dari langit. Segera, ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa formasi pedang segala bentuk tidak dapat diperbaiki, juga tidak dapat menahan kekuatan pilar api biduk. Suara mendesing. Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, dia berada puluhan mil jauhnya. Menarik. Dia memberi isyarat dengan kedua tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Lalu, dia menyingkirkan semua lampu pedang di langit. Seketika, ribuan pedang emas menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Hampir di saat yang bersamaan, sembilan pilar api biduk turun dari langit dan menimpar runtuhan. Serangkaian ledakan teredam bergema antara langit dan bumi berlangsung lama. Sembilan lubang besar segera muncul di tanah, meledak dengan api dan lava yang sangat deras. Batuan dan tanah terbakar menjadi lahar merah yang menyebar ke segala arah. Area dalam jarak 100 mil berubah menjadi lautan api. Gelombang api menyebar ke segala arah dan segera mencakup lebih dari 500 mil. Tanah di kawasan ini berubah menjadi danau lava dan hutan di sekitarnya berubah menjadi abu. Bahkan gunung-gunung yang tingginya ribuan kaki pun terbakar merah dan dengan cepat runtuh. Kekuatan destruktif berlanjut dalam waktu lama tanpa henti. Hanya ketika area dalam radius 800 mil berubah menjadi lautan api dan danau lava barulah kekuatan api surgawi mulai melemah. Saat ini, Jitiansing dan Tawis Huanglong telah mundur 800 mil jauhnya. Ria berjubah hitam itu tidak mau menyerah. Dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat dan mengejar mereka berdua. Jitiansing dan Tawis Huanglong menggunakan teknik rahasia. Sosok mereka berkedip-kedip di langit, dan mereka terbang ke arah gunung pilar surgawi. Keduanya sangat cepat dan seperti kilat. Ria berjubah hitam itu mengejar beberapa saat, tapi dia tidak bisa menyusul mereka. Dia hanya bisa menyaksikan sosok mereka menghilang ke langit. Ria berjubah hitam itu tidak punya pilihan selain menyerah. Dia mengutuk dengan marah. Bajingan sialan. Mereka begitu sombong barusan, tapi dalam sekejap, mereka lari dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Sungguh tercelah. Tapi saya tidak bisa mengejar mereka ke gunung pilar surgawi. Itu adalah markas mereka. Dengan bantuan pedang pemakaman surga, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Ria berjubah hitam itu mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berderit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin. Dia melihat kecakrawala dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, kamu beruntung kali ini. Kali berikutnya aku menyerang, itu akan menjadi saat kematianmu. Setelah mengatakan itu, kemarahan di hatinya meredah, dan dia berbalik untuk pergi. Ji Tianxing dan Taoise Huanglong sedang terbang di langit. Setelah terbang sejauh 3000 mil, mereka melambat ketika melihat pria berjubah hitam itu tidak mengejar mereka. Sang Taoise Huanglong bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ji Tianxing melalui transmisi suara, Guru, kami jelas lebih unggul. Kami bisa saja bertarung dengan orang itu sampai akhir. Mengapa kami mundur? Menurutnya, meskipun air sungai surgawi sangat kuat, hal itu tidak dapat menyakiti dirinya dan Ji Tianxing. Tak satu pun dari mereka terluka, tapi luka pria berjubah hitam itu tidak ringan. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan menang. Bibir Ji Tianxing membentuk senyuman lucu. Dia menjelaskan melalui transmisi suara, bagaimanapun, orang itu adalah seorang marsial sage. Bahkan jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita, kita tidak dapat membunuhnya. Dia punya cara untuk melarikan diri. Karena kita tidak bisa membunuhnya, mengapa kita harus membuang waktu dan mengambil risiko? Pokoknya tujuan utama kami adalah mencari tahu identitas dan asal-usulnya. Sekarang aku punya jawabannya, tidak perlu terlibat dengannya. Mendengar ini, Taoise Huanglong tiba-tiba bersemangat. Dia bertanya penuh harap, Tuan, Anda sudah tahu siapa dia? Ya, aku cukup yakin. Ji Tianxing menganggup dan berkata, mari kita kembali ke pegunungan pilar surga dulu. Saya akan dapat memastikan jawabannya setelah saya melakukan penelitian. Taoise Huanglong tidak bertanya lagi. Dia menekan antisipasi di dalam hatinya dan terus mengikutinya. Beberapa jam kemudian, saat matahari akan terbenam, mereka berdua kembali ke pegunungan pilar surga. Formasi surgawi aman dan sehat. Puncak gunung juga sepi. Tidak ada yang aneh. Melihat ini, Ji Tianxing diam-diam menghela nafas lega. Saya khawatir seseorang akan menyerang pilar pegunungan surga ketika Huanglong dan saya pergi. Sekarang sepertinya saya terlalu khawatir. Pikiran ini terlintas di benaknya. Dia membawa Huanglong melewati formasi surgawi dan kembali ke dojo di puncak gunung. Namun, saat dia mendarat di dojo, suara pemakaman surga terdengar di benaknya. terdengar di benaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.